Boman persalinan bagi Sirin Sungkar sepertinya tinggal menunggu waktu saja. Hal ini diakui Zazkia Sungkar sebagai kakak kandungnya, di mana Sirin dan Tegu Wisnu sedang siaga satu dalam menanti kelahiran buah cinta mereka. Zazkia pun menceritakan jika sang adik mengalami rasa ketakutan tersendiri jelang kelahiran buah cintanya bersama Tegu Wisnu. Iya, ini tinggal menghitung hari ya, doain aja. Siaga satu katanya. Siaga satu, tadi misalnya telepon siaga satu nih hape sih. Lagi-lagi nungguin ya pokoknya kita semuanya, pokoknya senang. Senang banget sih ya. Gak tau ya, kayak excited sendiri gitu. Jadi paling keep contact aja, juga bukan kita berarti kita nungguin dia 24 jam sih gitu, cuma nunggu kabar aja kapan kita harus ke sana, kalau misalnya memang udah waktunya sama berdoa yang banyak, udah-udahan bisa lahirnya normal. Serin takut sih, ya. Iya, sempat ngomong-ngomong apa, aduh gimana nih aku paruh nih gitu, apa bisa, bisa gak ya. Ya gampang sih kan jawabnya aku bilang aja ya, di sana udah berjuta-juta perempuan yang melahirkan normal, gak ada apa-apa. Insya Allah juga serin pasti bisa. Meski mengaku parno, namun Zazkia sungkar yakin jika sang adik bisa melewati proses perselainannya dengan baik. Zazkia pun mengaku sudah tidak sabar untuk menimang keponakan tercintanya, di mana Zazkia dan Irwansyah sudah menyiapkan hadiah spesial kepada buah cinta sirin dan teku Wisnu, jika sudah lahir nantinya. Ya kan kita gak ada yang tahu ya kondisinya nanti gimana, serahin nama Allah, serahin juga sama dokter nanti yang lebih mati. Ya, ponakan gue aja. Nanti, enggak sih, kayak cuman sirin, native-nya scroller. Jadi masih PR nih, belum dibeli.